Assalamualaikum saudaraku Jumpa lagi dengan channel ini Nauras Station Fishing Oke kita langsung saja ke proses Pembuatannya Cara meracik umpan ikan mas Paling jitu untuk mancing Kolam harian Maupun kilo gebrus Oke untuk bahan pertama Kita siapkan kinoi tawar Nah kita Larutkannya dengan air dingin ya Jadi kalau kinoi itu Kita kaliskannya itu dengan air dingin Nanti menggumpal Kalau menggunakan air hangat Atau air panas Jadi umpan ini sangat sederhana Sangat murah dan sangat Rekomendasi Untuk mancing ikan mas kolam harian Maupun kilo gebrus Nah sekiranya kurang airnya kita tambahkan ya Lalu kita kaliskan Sampai benar-benar kinoinya itu Empuk Lembut ya Sekali lagi Jangan menggunakan air panas ya Nanti umpannya itu menggumpal Oke Kita aduk-aduk saja kinoinya Nah setelah itu Kita tambahkan bahan selanjutnya Yaitu Kuning Kuning telur asin Kuningnya saja ya Jadi kita ambil proteinnya Nah kuning telur itu Mengandung proteinnya Jadi sangat cocok Untuk mancing ikan Target ikan rame ya 1 kilo 2 1 kilo 3 1 kilo 4 ya Dan seterusnya Jadi Kuning telur asin ini Sangat Besar proteinnya Jadi kuning-kuning telur lah Kuning telur lain juga sama ya Termasuk Roto Nah kemudian kita Basahi dulu ya Agar mudah Dikaliskannya Atau diaduk-aduknya Kita buat encer saja Gak apa-apa Kurang lebih Seperti ini Kita aduk-aduk Kuning telur asinnya Nah kemudian Kita langsung Campurkan saja Dengan Kinoinya ya Kalau misalkan Kuning telur asinnya itu Sudah lembut Nah kita langsung Campurkan saja Seperti ini Jadi buat Amisan dalam Biar rumpanya itu Amisnya luar dalam Kemudian Kita aduk lagi Setelah Kinoi dan Kuning telurnya itu Benar-benar kalis ya Benar empuk Kita tambahkan Amisannya Deho Ini sekitar 2 sendok makan ya Kalau tidak ada Bisa diganti Amisan yang lain ya Entah Deho Sunbel Ikan cue Empres Tuna empres Sarden Nah sama saja ya Nah ini Berhubung Deho nya itu Sudah lama ya Saya tadi Habis rebus Dulu dengan air panas Ini airnya masuk Nah kita Buang dulu Airnya Nanti takutnya itu Enceran Umpannya Nah jadi Salah satu Umpan Biar tidak basi itu Diusahakan direbus dulu ya Kalau kita beli Deho Atau Sunbel Ketengan Seperti ini ya Jadi direbus Jadi direbus dulu Biar nanti Umpannya itu Tidak cepat basi Oke Kemudian kita Haluskan Deho nya ya Biar Halus Dihaluskan Yang benar-benar Merata Halusnya itu Sekiranya Sudah halus Kita pinggirkan dulu ya Deho nya ya Kemudian kita Tambahkan Aromanya Aroma Keju Nah kita gunakan Nabati Nah kita remas-remas Dulu ya Nabati nya ya Biar mudah Nanti Pas Dicampurkan Nah untuk Nabati nya Satu bungkus Yang kemasan 2000 Nah kemudian Kita Masukkan Saja Semua Jadi Umpan ini Sangat Mantap Sangat Jitu lah Untuk mancing-mancing Kolam harian Nah kalau misalkan Mau buat Lomba harian Maupun lomba Nah teman-teman Bisa tambahkan Keroto ya 10.000 Atau 5.000 Wah sudah mantap Sekali nih Umpan Oke kita Haluskan Nabati nya Yang masih Butiran-butiran Besarnya Jadi biar Benar-benar Pulen Nah kemudian Kita aduk Dengan Deho nya Dan juga Kinoi tadi ya Kita langsung Aduk Saja Nah cara Ngan aduknya Kalau saya Seperti ini Kita Ditaruh di pinggir ya Nah untuk ini Saya menggunakan air panas Itu Nah kemudian Kita poles lagi Umpannya Ini kalau misalkan Teman-teman Dengan pakai Umpan ini Boncos Nanti Laporin Saja Ke saya Dijamin Umpan ini Neter Blusut Anti Boncos Dengan Takaran Yang pas Racikan Yang pas Ikan Pasti Makan Pasti Ditelan Oke Kita Aduk Lagi Lagi Terima kasih. Nah biar kejunya itu Lebih berasa ya Ada keju ada susunya Nih saya kasih jempol Jempol Susu keju Nah ini sangat mantep ya Jadi aromanya biar tambah mantep Ini sengaja saya taruh di luar Nanti sebagai cocolan intinya Jadi biar wanginya Dari luar ya Dan dalemannya kan kita sudah Ada amisan Guning telur sama Deho Jadi mantep Nah untuk takarnya Cukup setengah bungkus saja ya Cukup nih segini Kemudian kita Larutkan dulu Setelah itu kita Bikin kalis Setelah kalis nanti kita tinggal Satukan saja ya Dengan umpan Dengan umpan yang awal Ini dijamin ya Umpan ini berusut sekali lagi Mantep ini untuk Harian maupun untuk lomba Nah tinggal tambahkan Krotos saja ya Teman-teman ya Karena Sampuran umpannya sudah Pas sekali ini Sudah Mantap lah Intinya Oke kita aduk-aduk Sampai merata lagi Sampai merata lagi Oke ini Sudah pas ya Kekalisannya ya Jadi teksturnya itu Pulen Pulen empuk Dan cepat Buyar di air Selain untuk umpan Juga bisa untuk Mengumpulkan Ikan di lapak kita Sisa-sisa Buyaran umpan ini Oke kemudian Kita masukkan Saja ke dalam plastik ya Biar umpannya itu Awet Jadi salah satu Trick juga Untuk umpan itu Tetap terjaga Nah kita bisa lihat ya Teksturnya sangat Mantap Sangat empuk Oke demikian dari video ini Semoga bermanfaat Dan semoga Bisa menghasilkan Strike yang melimpah Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menyaksikan video ini Yang sudah dukung Channel ini Dan yang baru bergabung Silahkan bergabung Dengan cara Menekan tombol subscribe Like Serta Nyalakan Tombol notifikasinya Agar selalu Mendapat pemberitahuan Dari channel ini Seputar umpan Mantap